Klub La Liga Barcelona nampaknya masih belum mau menyerah dalam upaya mereka merekrut Bernardo Silva Las A Fulgrana dilaporkan ingin membaca pemain Manchester City itu di tahun 2023 nanti Nama Silva sudah lama dikaitkan dengan Barcelona Sang Kelanang menjadi pemain dambaan Havi untuk memperkuat lini tengah Las A Fulgrana Namun di musim panas kemarin, Barcelona gagal mendaratkan Silva Mereka tidak mampu untuk mendaratkan sang pemain ke Cata Plumbia karena mahar transfernya yang terlalu tinggi Barcelona masih belum menyerah mendatangkan Silva Mereka akan mencoba untuk mendatangkan sang Kelanang di tahun 2023 nanti Menurut laporan tersebut, Barcelona masih sangat tertarik untuk merekrut Silva Karena Havi masih membutuhkan sang Kelanang di timnya Performa Barcelona musim ini sebenarnya sudah cukup oke Namun sang manajer masih kurang puas dengan aliran bola timnya yang tidak selancar harapannya Itulah mengapa Havi masih menambahkan Bernardo untuk berkabung dengan timnya di tahun depan Agar permainan Barcelona semakin mantap Laporan yang sama mengklaim bahwa Barcelona berpotensi mengalami satu masalah dalam upaya merekrut Silva Itu adalah masalah mahar transfer sang pemimpin yang sangat besar Seperti yang sudah diketahui, keuangan Barcelona belakang ini lagi beratakan Apalagi mereka gak lolos ke fase grup UCL Sehingga pemasukan mereka menurun drastis Kecuali Barcelona menjual beberapa pemain mereka atau menarik tuas ekonomi lagi Transfer Bernardo di musim panas nanti tidak akan terjadi Menurut laporan yang beredar, Havi sudah menyiapkan sejumlah pemain yang bakal ia jual demi mendapatkan jasa Silva Salah satu pemain yang ingin ia lepas nanti adalah Frankie De Jong Dimana Manchester United dilaporkan siap mengangkut sang pemain Sekian berita sebutan orang-orang hari ini dari Terasport